Jadik sikok, jadik sikok, hei pak, 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 hei, kamu kerekam, hei, kamu kerekam, hei, kamu kerekam, hei, kamu kerekam. Terkait viralnya video uang berhamburan di jalan pasangan suami istri yang mengaku pemilik uang mendatangi SPKT Polresta Bespalembang. Kalau namanya lah benar, ini KJKT. Palembang Baru TV, kami lukas, aktual, independen, dan terpercaya. Dua jam berselang dari viralnya video uang berhamburan di jalan sepasang suami istri di Palembang. Sabtu siang mendatangi sentral pelayanan kepolisian terpadu Polresta Bespalembang. Kedatangan pasangan ini untuk mengambil uang yang viral berhamburan di jalan. Ki Agus Ahmad Syavei, yang kesehariannya bekerja di salah satu minimarket Palembang ini mengaku uang tersebut miliknya. Rencana 3,4 juta itu akan diberikan ke istrinya. Saat sampai ke rumah, ia baru sadar uang yang disimpan satu celana terjatuh di jalanan. Beruntung ada orang baik di jalan yang melihat uang tersebut jatuh dan berhamburan di jalan yang langsung sigap menvideokan dan memungutnya di jalan untuk diserahkan ke polisi. Penyerahan uang dilakukan langsung oleh KASPKT Polresta Bespalembang disaksikan sang istri yang senang uangnya kembali utuh tak kurang sedikitpun. Itu saya kan pulang dari belapi pekerja di Apamar. Nah, saya kan masuk malam, Pak. Nah, setelah jam sekitar jam 10 itu kan saya udah pulang, Pak. Nah, pas terakhir itu saya beli petong di daerah Ratus Yandung. Nah, setelah itu kita lewat pasar, di pasar 10 itu. Nah, setelah sampai rumah, orang-orang yang ditanya, Pak. Mana duang-duang sama uang tadi, katanya, di tarik. Nah, jadi pas di, ini ya, Pak, di cek, enggak tahu, Pak. Dari tongketnya, dari kantong. Yang di jalan, kan. Terima kasih, lalu, untuk yang menemuinya. Ini awal itu tahu uangnya di SPKT ini gimana, ceritanya? Ceritanya, saya pas di rumah itu ada bu RT data. Di 340. RT-nya, siapa nama? RT? BRT. Ya, BRT. Apa kata RT? BRT. RT itu diterpon di sekitar. Katanya, kenangga dengan cadu. Jadi, rumah dia, Pak. Setelah di rumah, langsung disuruh ke sekitar. Sebelumnya, pada Sabtu pagi, beredar video uang jutaan berhamburan di jalan, dan sempat akan diambil oleh warga. Kejadian ini terjadi di jalan Gubernur Haji Bastari, tepatnya di depan kampus Sukabe, pangkal jembatan Ampera Palembang. Uang berhamburan itu berasal dari dompet pengendara motor yang jatuh di jalan. Dari Palembang, Sumatera Selatan, PBTV mengabarkan.